Pasien baru, ini gitarnya pasiennya lumayan ini, harus operasi ya, operasinya seperti ini, ini bridge-nya rontok ini ya, gitarnya Tanglewood TFEA, Tanglewood Evolution, Electric Acoustic, mungkin seperti itu ya, AI, seperti ini. Ini, pemiliknya bilang, gitar ini beli sekitar 2019 kalau nggak salah, terus lama nggak dipakai, dibiarkan senarnya akhirnya ngangkat seperti ini ya, senarnya senar besar sekali, mungkin ukuran 12 ini, saya nggak tahu ya, sekitar 12 atau 11. Tapi yang pasti kalau senar lama ya, kalian nggak pakai gitarnya, kalian tensionnya nggak turunin, bener-bener nggak dipakai ya, kalian nggak turunin, lama-lama akan jadi keras, tensionnya akan semakin tinggi ya. Apalagi kalau lama nggak dipakai, tensionnya tetap, terus mau dipakai, kok tuningnya turun, terus dikencengin lagi, wah itu pasti, biasanya mak krek, gitu langsung seperti ini, kondisinya. Oke, ini saya lihat tadi ya, ini kok sepertinya kayunya ada double, saya nggak paham ya, ini Tanglewood kenapa bikin seperti ini, atau, ini ya, jadi bridge-nya lepas ini ngangkat dengan kayu-kayunya, ini mungkinnya agak sedikit trouble nanti ya. Saya cek dulu, sebenarnya ini seperti apa konstruksinya ya. Oke, ini yang pasti laminate ya, kalau lihat seperti ini ya, karena ini ngangkat, sebagian kayunya nempel sini, sebagian separuh, istilahnya separuh ya, selapis nempel bridge, selapis nempel kayu yang bawah. Jadi ini bisa dipastikan ini laminate ya, ya, seratnya nggak masuk ya, jadi ini yang kalah laminate-nya, ya, kalau lem-lemannya ini kuat sekali ya, Tanglewood, cuman laminate-nya yang kalah. Ini sangat, kasus yang sangat aneh bagi saya, biasanya kalau bridge-nya lepas kan normal ya, tapi ini laminate-nya yang sobek ya, ini agak aneh, dan ini kembung ya. Oke, jadi kerjaan saya nanti adalah, betulin bridge ini, pola express selalu saya anjurkan, oke, terus dan sedikit clean up ini ya, ini sangat kotor ya, ini kayak berjamur, tapi ini kayak, kalau saya bilang bukan jamur ya, ini karena kelembapan, terus jadinya seperti bekas air gitu loh. Oke, ini nyimpennya harus lebih diperhatikan ya, jadi nggak, nggak ditaruh tempat lembab, lembab, terus kena debu, debunya jadi nempel seperti ini ya, ini nanti saya clean up. Pola spread, fingerboard-nya, saya bersihkan aja, nanti ikut untuk clean up ringan hairstock-nya. Oke ya, preamp-nya Fishman, Tanglewood Fishman, ya, mungkin ini gitar yang, biasanya kan Tanglewood, ada Tanglewood sendiri ya, ini kok Fishman, nggak apa-apa ya, memang speknya saya belum tahu ya, mungkin memang benar Fishman. Oke, coba kasih opini ya, kalian menurut kalian, bagaimana gitar ini, seri ini ya, T-F-E-A, Tanglewood T-F-E-A, oke, kalian komentar di kolom komentar. Video singkat saja, karena ini memang nggak ada senarnya, nggak ada check sound-nya, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.